Halo, hai, yipi, bisa kanva with kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin spanduk ramadhan versi kalian sendiri menggunakan kanva free Spanduk yang satu ini bisa kalian cetak dalam ukuran 4 meter dikali 1 meter Teman-teman sudah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan klik yang custom size Teman-teman ubah dulu dari pixel ke centimeter Karena kita mau bikin spanduk dalam ukuran meter, 4 dikali 1 Di sini kita ubah dulu dari meter ke centimeter Dari meter ke centimeter, kita perlu kalikan 100 ya teman-teman Berarti untuk 4 meter sama dengan 400 centimeter Kita masukin dulu ya, widthnya 400 Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini Di kanva itu nggak bisa kita input 400 centimeter Maksimalnya itu 211,664 centimeter Kalau seperti ini gimana dong? Teman-teman bisa pakai skala perbandingan Dari ukuran 400 dikali 100 centimeter Teman-teman ubah dulu menjadi 2 400 dibagi 2 jadinya 200 100 dibagi 2 jadinya 50 Tara! Kamu jadi bisa untuk create new design Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa ganti dulu aja warnanya Di sini aku mau pakai warna kuning ya teman-teman Kode hexnya itu FFB 033 Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke bagian elemen Kita cari yang namanya Masjid Moskwi Kita klik grafik Di sini aku akan pakai yang ini, yang versi gratis Kita perbesar dulu Kita taruh di sebelah kiri Next, masih di bagian elemen Kita akan cari elemen yang namanya Tropical Leaf Border Kita klik grafik Pilih yang ini Tonton juga bisa pilih variasi border lainnya ya Di sini kita perbesar dulu aja bagian bordernya Kemudian timpakan di atas masjid Dan klik position Klik backward Next, aku akan gunakan Islamic lantern Untuk menghias desainnya kita Teman-teman bisa balik lagi ke bagian elemen Kita search aja Lantern Islamic Symbol Kemudian klik grafik Kalian bisa scroll aja Dan kalian cari yang versi gratisnya Di sini aku akan scroll Sampai aku melihat yang versi gratis Nah, yang ini nih teman-teman Untuk yang ini kita taruh dulu aja Tata letak dari lanternnya Sesuai keinginannya teman-teman Kita perkecil dulu di sini Kemudian kita copy paste Aku mau taruh juga di sisi sebelah kanannya Oke deh teman-teman Di sini aku sudah mengatur tata letak dari Islamic lanternnya Selanjutnya aku mau kasih foto yang berhubungan sama banner ini Aku mau pakai foto ustad yang sebelumnya udah aku siapkan Aku mau masukin dulu ya ke kanva Oke, di sini aku sudah memasukkan fotonya Selanjutnya kita akan klik teks Di sini kita klik aja At the heading Kita akan tuliskan terlebih dahulu Marhaban ya Ramadan Perbesar dulu ukuran teksnya Taruh di posisi tengah Kita ubah fontnya itu menjadi tropika script Pilih yang ini Kita perbesar dulu ukuran teksnya Pastikan dia di tengah-tengah Antara foto dan juga elemen masjidnya ya teman-teman Kita ubah dulu warnanya Di sini aku akan pakai warna hijau yang ada di dalam elemennya Kemudian kita masukkan lagi at the subheading Kita tulis terlebih dahulu Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Dan 1444 Hydria Kita akan ganti fontnya Di sini aku nggak akan pakai tropika script lagi Tapi aku akan ganti dengan kalistoga Kita klik yang ini Sama kita ganti juga warnanya jadi warna hijau ya teman-teman Kemudian kita perbesar dulu aja teksnya Sampai menjadi dua baris Kenapa sih kita buat jadi dua kalimat Nggak jadi satu kalimat aja Kalau terlalu kecil Ketika teman-teman nanti cetak Akan sulit dibaca Apalagi orang-orang kan ketika melihat banner Mereka sambil nyetir motor Sambil nyetir mobil Mereka cuma punya sekian second Untuk melihat tulisan tersebut Jadi Jangan bikin mereka kesulitan untuk baca informasinya Nah teman-teman bisa atur lagi aja teksnya Pastikan teksnya ini berada di tengah dari desainnya kalian Oke deh sudah selesai Next aku juga mau kasih beberapa logo yang berkaitan sama institusi yang mengucapkan marhabannya Ramadan ini Teman-teman bisa masukin logo usaha kalian Atau misalkan logo universitas Logo perusahaan Atau logo lainnya Teman-teman bisa klik dulu elemen Di sini kita akan cari shape Kita akan pakai shape kotak yang agak sedikit melengkung Kemudian kita ganti dulu jadi warna putih Kita perbesar Kita taruh di bagian atas Baru deh teman-teman bisa selipkan logo-logo yang berkaitan dengan banner ini Taraaa sudah deh selesai desainnya kita Kalau teman-teman pengen menyelipkan Instagram atau media sosial lain yang berkaitan sama institusi Ataupun perusahaan ataupun bisnisnya kalian Kalian juga bisa selipkan aja shape Di sini kita pakai yang kotak Kemudian kalian ganti aja warnanya Misalkan jadi warna putih atau mau pakai warna coklat juga boleh banget teman-teman Kita pakai warna coklat ya Kita geser dulu ke warna 70 5124 Kemudian kita perbesar Kita pindahkan ke bagian bawah Kita klik position Klik to back Baru deh teman-teman bisa selipkan aja informasi yang berkaitan sama media sosialnya kalian Kalau seandainya teman-teman sudah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya jangan sebagai PNG teman-teman Kalau PNG nanti file desainnya kalian ini dalam bentuk RGB Ketika nanti kalian cetak kadang-kadang ada perubahan warnanya Kalian bisa save aja sebagai PDF print Kemudian kalian download dengan color profile yang CMK Oke deh teman-teman segitu aja tutorial dariku Gimana caranya untuk bikin spanduk ukuran 4x1 meter di Canva Free Teman-teman juga bisa yuk langsung desain aja versinya kalian Aku tunggu hasil karyanya kalian Jangan cuma ditonton doang Tag aku hasil karya kalian di Instagram Story Dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y nya 2 Thank you semuanya Kalau kalian ada request konten tutorial lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Thank you dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya